Hey guys Hi, hello Aku D'Amelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy Ayo subscribe, subscribe, subscribe Oke Terima kasih, enjoy videonya Pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi yaitu frekuensi hopping, nah hopping itu artinya ialah lompat, berarti frekuensi hopping adalah frekuensi yang bisa lompat-lompat, jadi seperti ini Pada data yang pertama yang time slot yang pertama, ini si data terletak pada frekuensi F1 ya kan, kemudian pada time slot yang kedua, si data ini terletak pada frekuensi F0 terus yang ketiga, time slot yang ketiga datanya terletak pada frekuensi yang ketiga dan ini akan terus-terus berubah maka dari itulah dinamakan dengan frekuensi hopping artinya frekuensi yang bisa lompat-lompat seperti ini nah, mengapa sih kok frekuensi hopping ini dibikin gitu ya, diciptakan karena kita ingin mengurangi efek interferensi kemudian multipath fading dan juga jamming nah, karena kita ingin mengurangi efek-efek inilah maka dibuatnya frekuensi hopping nah, kemudian si frekuensi hopping akan berubah secara sekuensial artinya dia berubahnya kadang turun, kadang naik turun lagi, naik lagi gitu ya dan berubahnya itu secara random ya teman-teman artinya kalau misalnya di time slot yang selanjutnya misalnya di sini-sini, kita nggak tahu secara pasti ini data bakal menempati frekuensi yang mana karena perubahannya itu secara random ya teman-teman nah, frekuensi hopping ini sendiri terdiri dari dua jenis ada yang frekuensi hopping 1x1 SFH ada yang frekuensi 1x3 SFH nah, kita akan bahas dulu yang 1x1 ya jadi kalau 1x1 adalah dalam satu side ini side ya teman-teman, gambar side terdiri dari satu grup artinya dia memiliki grup yang sama jadi kalau misalnya ada 18 ARFCN 1-18 1-18 ini akan ditempatkan pada grup yang sama yaitu seperti ini jadi mendatar gitu ya ibaratnya gini nih ada 18 orang 18 orang ini memiliki geng yang sama jadi kalau mereka ingin berkomunikasi mereka akan ditempatkan dalam satu geng yaitu 1-18 gitu ya beda sama 1x3 ini kalau misalnya 1x3 18 orang itu akan dibagi menjadi 3 grup ya teman-teman artinya 18 bagi 3 jadi 6 berarti 1 gengnya ada 6 orang 1, 2, 3, 4, 5, 6 nah, gengnya itu karena ada 3 maka dinamakan dengan ABC nah, masing-masing grup ABC ada 6 orang gitu ya ada 6 ARFCN oke, paham sampai sini ya nah, kita balik lagi ke yang 1x1 nah, kan kita telah belajar ya dalam satu side ini terdiri dari 3 sektor ini sektor 1 ini sektor yang kedua ini sektor yang ketiga oke, dimana masing-masing sektor itu terdiri dari BCH dan TCH nah, TCH itu sebelah sini oke, kalau BCH itu yang pertama-tama terus ini juga ada BCH, ada TCH ini juga nah, dalam contoh kali ini kita memiliki konfigurasi yaitu 4, 4, 4 kenapa kita memiliki konfigurasi yaitu 4, 4, 4 karena dalam satu sektor terdiri dari 1 BCH dan juga 3 TCH ya teman-teman nah, karena itu kita namakan dengan 4, 4, 4 artinya 4, 4, 4 itu terdiri dari 1 BCH dan 3 TCH maka dari itulah dinamakan dengan 4 nah, sektor 1 memiliki 1 BCH dan 3 TCH maka di sini dinamakan dengan 4 ini juga 4, 4 maka dari itu dinamakan dengan 4, 4, 4 oke, pahamnya sampai sini ya pada TRX yang ke-0 itu akan diisi oleh BCH artinya BCH ialah komunikasi yang pertama kali terjadi nah, karena inilah komunikasi yang pertama kali terjadi maka data di sini tidak melakukan hopping teman-teman, ditunjukkan dengan di sampingnya sini tidak ada nomor apa-apa oke, di sini tidak ada nomor karena ini adalah komunikasi yang pertama oke, BCH kemudian untuk TRX yang 1 sampai selanjutnya itu baru bisa kita melakukan hopping artinya di sini ada datanya nih 1, 3, 5, 2, 4, 6 di sini juga gitu ya, teman-teman nah, kemudian dalam 1 TRX ini yaitu yang TCH ya, 1, 2, 3, dan seterusnya itu terdapat yang namanya MAYO ya, MAYO 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 nah, di mana MAYO ini itu dicari menggunakan rumus kalau misalnya yang bagian 1 kali 1 maka rumus MAYO-nya seperti ini pada sektor 1 rumusnya kayak gini sektor 2 rumusnya kayak gini sektor 3 rumusnya kayak gini jadi MAYO ini ditentukan melalui rumus bukan melalui asal-asalan ya, teman-teman nah, kemudian penomoran si MAYO itu juga akan mengikuti aturan yaitu Frequency Planning Rules di mana si ARFCN-nya itu minimal selisihnya 2 artinya di sini abis 0 yaitu 2 abis 2, 4 gitu ya abis 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pokoknya dia selisihnya 2 aja gitu ya supaya tidak terjadi interferensi nah, kalau misalnya kita punya grup seperti ini maka yang 1 frekuensi yang 1 akan diisi oleh MAYO yang ke-0 kemudian yang 2 MAYO yang ke-1 yang ke-3 MAYO yang ke-2 4 MAYO yang ke-3 5 MAYO yang ke-4 dan seterusnya gitu ya pokoknya dia akan diawali dengan angka 0 ini merupakan si MAYO nah, maka dari itu di sini tulisannya MAYO 0 MAYO 0 akan diisi oleh frekuensi yang 1 oke terus MAYO 2 akan diisi oleh frekuensi yang 3 gitu cara bacanya nah, yang bagian hijau-hijau ini ialah frekuensi yang belum di-hoping artinya frekuensi ini akan mengikuti nomor si MAYO itu sendiri nah, begitu dia telah mengikuti nomor si MAYO maka pada bagian yang oren dia bisa melakukan hopping dimana hopping ini nomornya itu random kita tidak tahu secara pasti pokoknya dia tetap harus mengikuti aturan yaitu selisihnya 2 ya teman-teman maka dari itu di sini 2, 4, 6 gitu ya, selisihnya 2 oke selanjutnya ada frekuensi hopping yang 1 x 3 kita telah mempelajari bahwa dalam satu side itu terdiri dari 3 grup ya teman-teman seperti ini misalnya ada 18 ARFCN maka 18 ini akan dibagi menjadi 3 artinya masing-masing grup yaitu ABC akan mendapatkan 6 frekuensi dan frekuensinya itu bisa dimulai dari 1, 2, 3 secara vertikal seperti ini bisa juga secara horizontal artinya 1, 2, 3, 4 gitu terserah bagaimana memulainya pokoknya bebas terus contoh side-nya itu seperti ini ini ada side yang pertama, side yang kedua, side yang ketiga nih, kita lihat dalam side yang pertama dulu side yang pertama itu akan memiliki 3 grup yaitu grup yang A ini frekuensi A kemudian grup yang B, frekuensi B dan grup yang C di sini juga ada grup yang A, grup B, grup C di sini juga grup A, grup B, grup C pokoknya masing-masing si side ini memiliki 3 grup ya teman-teman jadi ada 3 geng lah di dalamnya gitu untuk penomorannya ini sama aja pokoknya TRX 0 akan diisi oleh BCCH dimana ini akan melakukan komunikasi pertama kemudian selanjutnya ini adalah TCH dimana TCH ialah isinya traffic ya traffic data-data si user terus data-data user ini dimulai dari 1 sampai seterusnya oke, kemudian saya ingin memberitahu satu materi lagi yaitu tentang fractional load ya pada frekuensi hopping dimana fractional load ini digunakan untuk menentukan apakah jumlah frekuensi yang tersedia itu akan dapat digunakan gitu ya nah, rumusnya seperti ini yaitu TRX yang dikonfigurasikan untuk TCH artinya TRX ini adalah yang dipakai untuk TCH seperti ini ini TRX yang dipakai TCH ya TRX 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya pokoknya TRX-nya itu akan dipakai oleh si TCH terus dibagi dengan MALIS jadi MALIS adalah jumlah seluruh si TCH-nya untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana sih perhitungan dalam fractional load kita akan coba soal-soalnya pada video selanjutnya